Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sahabat itu hukumnya wajib tapi bagi yang mampu nah sekarang rukun Islam itu kan coba lima Hai nah kalau udah berzakat apalagi sudah wosok ya dari lima rukun Islam ini kan semuanya pakai duit yang bilang sahabat nggak pakai duit itu siapa orang sahabat itu kan harus dicatat di KUA jadi kau emang nggak bayar-bayar orang sholat emang nggak modal ya modal ya siapa yang beli sarung pakai apa pakai duit lalu yang berpeci pakai apa pakai dulu memang duit itu enggak bisa dibawa mati tapi kalau nggak punya duit rasanya mau makanya abang itu bisa kusayang ya Bu ya kalau punya uang tapi abang akan saya tendang kalau tidak punya uang ya jadi ya nggak pakai uang itu cuma ibadah apa puasa ya orang sekarang belum mau berpuasa nggak punya uang buat beli makan buat puasa ya puasa aja besoknya lagi sahur ketika nggak punya uang ya puasa lagi sampai kabar sampai mati karena nggak punya uang lalu kemudian zakat ya zakat jelas pakai uang haji nah apalagi haji apalagi umroh Hai saya teringat Pak ini budaya yang baik Pak umroh itu menurut madham imam syafi'i hukumnya adalah wajib haji bagi yang mampu ukuran mampu itu adalah panjangan pasti mampu lawang paling umroh 30 juta nggak perlu antri haji nggak cukup dengan duit tapi harus antri-antrinya berapa kota Pekalongan kata Pak Kasiman 32 tahun Pak Sunar di daftar sekarang ya nanti 110 tahun yang akan datang umurnya 110 pelaksanakan ibadah haji karena jamaah haji tahun 2024 ini yang paling sepuh itu umurnya berapa Pak Pak Sunar di 110 kalau nggak salah dari Boyo lalu karena Insyaallah tahun ini Insyaallah saya melaksanakan ibadah haji ya 32 tahun yang akan datang nah kecuali kalau nanti pakai haji apa puroda atau lalu haji apa itu nanti pakai mujambah lah nah pro bapak pro ribu rahimahumullah ada seorang sahabat Rasulullah namanya adalah khutifah bin jaman khutifah bin jaman ini adalah sahabat Rasulullah yang sangat cerdas pintar biasanya kalau orang cerdas pintar itu kalau ngomong membingungkan orang Pak ya apa yang yang beliau sampaikan Hai ini pengajian kita pokoknya sampai mahrib gue orang Indonesia itu tepat waktu itu cuma satu yaitu ketika berbuka puasa pengajiannya selesai atau belum selesai harus selesai itu kesepakatan kita ya tepat waktu kita kalau untuk urusan berbuka puasa nanti saya sampai belum selesai ketika udah mahrib selesaikan wajib wadu air apa kata sahabat mutfb bin jaman saya itu cinta fitnah ya beliau menyampaikan begitu kepada sahabat Umar bin Khotob ya sahabat Umar bin Khotob saya suka fitnah loh kamu suka fitnah ya yang kedua saya benci kebenaran loh kamu benci kebenaran ya yang ketiga saya kalau ada rahmat Allah turun saya akan lari dan yang keempat saya mempunyai sesuatu yang Allah tidak miliki oke ya sahabat Umar marah mendengar penyataan sahabat Khotob Fah bin Jaman lalu dipegang bajunya tapi kemudian dia gak jadi mukul si Khotob Fah bin Jaman dia kemudian pulang ketika pulang bertemu dengan sahabat Ali bin Abi Talib Khotob Fah bin Jaman bilang begini sahabat Ali oh ya betul kamu dikerjain aja sama sahabat Khotob Fah bin Jaman loh kenapa semua orang itu cinta fitnah apa iya? iya innamah amwalukum wa'uladukum fitnah surat atahubun ayat 15 sesungguhnya harta pedamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah apa fitnah itu? cobaan biar supaya tidak jadi fitnah ya dititipkan ada yang dititipkan ke lembaga zakat ada yang dititipkan ke olayan untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji ya ini kebiasaan yang baik tahun 2017 saya pernah dakwah di Hongkong dan Makau Makau itu tempat judi bu ya tempat judi judi internasional kebiasaan orang Chinese ya yang di Makau sana bukan China-China sana itu mau tua mau muda kalau punya uang kerjanya apa? judi judinya itu bukan judi begini judi rolek ya Romadon tahun 2017 berarti sudah berapa tahun? tiga tambah sekarang empat berarti tujuh tahun yang lalu Romadon ini nih saya sedang di Makau di tempat kasino namanya Dragon Casino Ustadz main judi? enggak saya dakwah dengan para pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di tempat judi nah ya tapi sebelum dakwah kesana kata pegawai yang kebanyakan adalah pekerja kita yaitu Ustadz ini waktu dakwahnya Ustadz itu jam nanti jam 1 siang sekarang masih jam 12 nah lalu gimana? ya Ustadz lihat-lihat judi aja dulu yuk nah ya saya terpaksa ini terpaksa harus lihat orang berjudi ternyata bagi orang Chinese yang di Makau itu hidup mereka berkah itu kalau dihabiskan di meja judi makanya mending orang Indonesia dihabiskan duitnya untuk apa? untuk wisata wisata kemana? umroh yang belum tadi adalah masjidil aqso latusat ditu arrihal ilapi salasi masjid masjidil haram masjidun nabawi ya masjidil aqso ya makanya ini masjid aqso ini kayaknya belum pernah pas nanti ya sama saya juga belum pernah nanti Pak Sobirin namun Pak Sobirin nah ini tiga ini karena apa? orang itu punya pola hidup sehat ya ini kriterianya kalau dia itu berpikir bukan hanya pemasukan tapi juga pengeluaran ibu-ibu ini sehat Bapak hidupnya sehat karena apa? berpikir untuk pengeluaran ya Bu ya makanya kalau cara hidup sehat itu berpikir pengeluaran zakat kan pengeluaran zakatnya ibu-ibu ini jenisnya ada tiga ada zakat fitrah ada zakat mal ada zakat mol nah nah zakat mal ini apakah sehat? sehat orang itu kalau jalan ke mal itu ya ibu-ibu kan kepengen beli ini beli itu beli ini beli itu makanya bapak-bapak caranya dikepit tangannya biar supaya jangan pegang ini pegang itu pegang ini ya sehat gak ibu-ibu? sehat ya perempuan itu secara medis setiap bulan donor cara betul Bu? sehat ranjen dengan sehat kemarin KPU itu mengumumkan pemilih di Indonesia itu 70% perempuan 30% laki-laki kenapa perempuan itu sehat? karena apa? karena beliau perempuan ini tiap bulan selalu donor darah laki-laki belum tentu Pak Sunati berapa kali donor darah sekali donor darah darahnya tinggi diabetes karena yang dipikir Pak Sunati dan kaum laki-laki kebanyakan itu apa? pemasukan ya dan omongan istri ya omongan istri ini kadang-kadang jangan dirasa sama kita ya biarkan saja ya pokoknya seperti kita anggap angin angin lalu saja biar apa? pola hidup kita sehat ya makanya kadang kita pikir-pikir memang betul janda dan duda lebih banyak mana? janda ya daripada duda karena orang perempuan ini ya kalau punya problem punya masalah beliau akan cerita sama temennya yang lain ya makanya mereka seneng dalam dunia apa? dunia rumor dan gosik ya beda sama laki-laki laki-laki kalau ada masa dia hanya ngomong di dirinya sendiri kadang dipikir jadi apa? penyakit orang penyakit jantung orang penyakit kanker orang penyakit toko makanya ibu ya jangan sekali-kali ngomong pikiran kalau ngomong yang mau makanya harus dibuat ya ya ini keberkahan kita kita cinta sama fitnah cinta bentuknya apa namanya harta yang kedua adalah anak-anak siapa yang gak cinta anak? Nabi Ibrahim punya anak dengan Ibunda Sarah ini ketika beliau berumur seratus tahun Ibunda Sarah umurnya sembilan puluh lima tahun ketika beliau belum punya anak namanya Nabi Ishak Ibu Sarah ini minta sama suaminya Pak kita ini lama gak punya anak kalau bapak kepengen punya anak yang mau kawin meneng ya ini ajaran orang bu ternyata istri yang sholah itu adalah istri yang mengajak suaminya untuk nikah lagi jadi kan berani gak seperti itu ha? gak berani loh kenapa mau gak berani ya? nah ini ibu Hafsoh ini mengajak Nabi Ibrahim meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan ibu hajar dan punya anak namanya Nabi Allah Ismail Nabi Allah Ismail lahir 13 tahun kemudian lahirlah Nabi Ishak dari jalur ibu Hafsoh nah gara-gara Nabi Ismail lahir lalu ibu Hafsoh ini cemburu ya Allah maha tahu lalu menghijrahkan ibu hajar ini dengan anaknya Nabi Ismail supaya ke sebuah negeri yang dinamakan dengan Bakkah Bilwadi sebuah lembah yang namanya adalah Bakkah yang terkenal dengan Mekah jadi pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu lahir asbabun nusul dan urutnya itu itu gara-gara kecemburuan perempuan hidup perempuan wah makanya bikin partai aja bu partai khusus perempuan karena serukun haji ini bisa lahir karena apa kecemburuan seorang Hafsoh kepada istri yang kedua namanya ibu hajar lalu kemudian ketika diantar ke sebuah lembah yang namanya Mekah inilah disana kemudian kehabisan air karena ditinggal sama Nabi Ibrahim untuk menuju ke rumah lamanya yang ada di Palestina lalu dia kekurangan air lari kesana dari bukit sofa ke marwah marwah ke sofa sofa marwah sampai tujuh kali maka dinamakan dengan sa'i sa'i itu artinya apa? usaha usaha untuk apa? cari air bolak balik bolak balik lalu kemudian disana Nabi Ismail ternyata beliau nangis karena kakinya menginjak tanah yang mengeluarkan sebuah air yang suatu hari dinamakan dengan zam-zam artinya zam-zam adalah apa? kumpulah kumpulah tapi secara geologi ini lagi-lagi secara geologi kalau secara mujizat nggak usah ditanyakan secara geologi bahwa air zam-zam itu itu adalah bentuk dari artesis yang konon kata penelitian dari NASA itu artesis air bawah tanah yang mengalir dari danau Victoria yang ada di Afrika Tengah langsung menuju batuan-batuan yang ada di bawah laut merah lalu ketika berada di maka itu jembul ke atas sehingga jaraknya antara tanah di atasnya dengan bawahnya itu cuma sekitar 5 atau 7 meter yang kemudian artesis itu langsung masuk ke dalam dan berakhir di sebuah pegunungan yang dinamakan dengan pegunungan kaukus yang ada di Rusia jadi itu mujizat tapi kalau dipikir-pikir secara ilmu geologis itu memang muncul itu di Mekah jadi luar biasa yang namanya biro zam-zam semakin kita ambil semakin banyak makanya kita jadi orang itu seperti apa sumbu ya semakin kita ini udah mahrib itu udah mahrib udah mahrib udah nampung udah tadi udah kesepakatan udah sama-sama kita berdoa dengan berdoa mau berbuka puasa Allahumma lakasuntu wabika amantu wa'ala rizkika abtortu dahabat tomau waktal latil urugu waktal ajru insyaallah aku diperhatikan astagfirullah bila taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berokato bila taufik walidaya